Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama anak kisah men channel dalam edisi kali ini saya akan memberikan sedikit tips untuk mengatasi video kita tidak bisa dibuka atau terdapat tulisan video youtube is unfilable dan video itu tidak bisa dibuka jadi hal ini terjadi dalam channel youtube saya jadi setelah channel ini sebuah video saya upload dan dalam beberapa minggu kemudian video tersebut tidak bisa dibuka dan terdapat tulisan video is unfilable dan bagaimana cara mengatasinya dari pengalaman saya dan terbukti berhasil tapi sebelum saya menjelaskan bagaimana cara mengatasinya saya akan memberi tahu terlebih dahulu sebenarnya apa penyebab video kita tidak bisa dibuka atau terdapat tulisan video is unfilable video tidak bisa dibuka atau terdapat tulisan unfilable itu dikarenakan video itu pernah kita edit di youtube kreator dashboard atau di youtube yang bisa kita lihat monetisasi nya itu nah di youtube ini di youtube ini kreator kalau tadi pernah kita lakukan pengeditan dan belum selesai dan belum selesai kita sudah keluar dari proses pengeditan itu jadi itulah yang menyebabkan dan video kita akan menyebabkan menjadi video tidak bisa dibuka dan terdapat tulisan unfilable dan cara mengatasinya juga kita kembali ke youtube kreator channel dan disitu kita akan mengatasinya jadi kita masuk ke videonya dan bagaimana selengkapnya saya akan memberikan sedikit tips dan caranya jadi jangan kemana-mana ikuti tipsnya semoga berhasil oke pertama-tama kita masuk ke youtube studio atau youtube dashboard channel nah disini kita cari video 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 yang bermasalah video anda yang bermasalah jadi misalnya saya contohkan kemarin video saya yang bermasalah anggap saja yang mana misalnya anggap saja yang ini jadi kita ketik kita klik apa namanya videonya tunggu sebentar kemudian kita klik editor menu editor nah seandainya video ini yang tidak bisa dibuka kemudian karena disebabkan itu pengeditan yang belum selesai jadi kita klik menu pangkas dan kita tarik sedikit nah kita tarik sedikit sampai ada warna warna hitam sedikit misalnya kita bisa 1 menit atau 30 detik kemudian setelah itu kemudian kalian klik edit hasil pangkas edit hasil pangkas kemudian tunggu pengeditan itu sampai selesai setelah selesai video anda akan kembali normal kembali jadi sebaiknya anda potong sedikit video anda yang bermasalah tersebut karena itu disebabkan video anda unfailable itu anda pernah melakukan pemotongan atau pengeditan tapi belum selesai jadi sebaiknya pangkas lagi sedikit lakukan pengeditan ulang dan lakukan sampai selesai dan jangan dikeluarkan dari proses pengeditan sampai benar-benar selesai dengan begitu video anda akan bisa dibuka kembali jadi selamat mencoba semoga video anda bisa dibuka kembali dan oke jadi itu caranya jika video anda tidak bisa dibuka karena unfailable silahkan dicoba jadi jika video anda terdapat tulisan unfailable jangan dihapus karena itu video itu tidak tidak bermasalah atau tidak terjadi seperti klaim hak cipta atau segala macam itu karena proses pengeditan kita yang belum selesai jadi silahkan masuk lagi ke menu editor ke tadi dan lakukan sedikit pemangkasan dan tunggu sampai benar-benar selesai dan jangan keluar jika belum selesai setelah dipangkas sedikit video anda akan bisa pulih kembali semoga bermanfaat